Kota Denpasar mengadakan kunjungan ke Kota Bandung, Jawa Barat selama 3 hari dari 2 sampai 4 Mei 2019. Dalam kunjungan, 3 hal yang dipelajari Pemkot Denpasar dari Kota Bandung, yakni berkaitan dengan pembuatan taman, pembuatan gedung kreatif hub, serta pengembangan pariwisata berbasis Heritage City. Diharapkan kegiatan ini bisa membuat Kota Denpasar menjadi lebih baik ke depannya. Kunjungan Pemkot Denpasar ke Kota Bandung dipimpin oleh Sekda Kota Denpasar Anagung Ngurah Rai Iswara bersama beberapa OPD serta perwakilan media. Rombongan diterima staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan pembangunan Kota Bandung, Dodi Ridwansyah bertempat di Auditorium Balai Kota Kantor Wali Kota Bandung. Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin baik di bidang teknologi, pariwisata, budaya, dan yang lainnya. Kali ini Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM ke Pemerintah Kota Bandung yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 Mei 2019. Sekda Kota Denpasar Anagung Ngurah Rai Iswara mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipelajari diantaranya tentang pertamanan di mana Kota Bandung memiliki pertamanan yang rindang dan manajemen yang sangat bagus. Selanjutnya belajar mengenai gedung kreatif hub yang merupakan sebuah gedung yang menampung seluruh kreativitas generasi muda ke dalam satu wadah untuk menyalurkan kreativitasnya. Di mana Denpasar akan membangun gedung budaya yang nantinya bisa dipakai generasi muda untuk menuangkan seluruh ide cerdas yang positif untuk membangun Kota Denpasar yang lebih berinovasi. Kota Bandung secara demografi memiliki kesamaan dengan Kota Denpasar. Bandung juga mengembangkan sektor heritage tourism yang bertumpu pada pengembangan warisan budaya dan Kota Pusaka sehingga bisa saling sharing guna kemajuan pariwisata berbasis heritage city. Menenaklanuti payung besar kita antara Kota Bandung dengan Kota Denpasar yakni bekerjasama di bidang baik teknologi, pariwisata, budaya, dan yang lainnya. Kita ingin memperkuat, mempertajam daripada penataan kota dengan rinang dan hijau, dengan taman yang asri. Nah, Kota Bandung pilihan kita untuk bersinergi. Bekerjasama, mudah-mudahan Astunggara di Kota Bandung kita dapat banyak reser, kreatif hub di sini ya. Kita akan melihat manajemennya bagaimana, penatanya bagaimana, Astunggara, yang baik, yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi Denpasar kita bisa laksanakan dengan sebaik-baik. Lakip, sakipnya sudah mendapat A, sudah mendapat AA, kita baru mendapat BB. Nah, ini kita ingin kejar bagaimana sistemnya dan seterusnya. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Pembangunan Kota Bandung Dodi Ridwan Syah mengatakan, sangat menyambut baik kegiatan yang digelar Pemkot Denpasar. Diharapkan segala informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kemajuan Kota Denpasar. Diharapkan dengan inovasi kolaborasi dan disentralisasi pembangunan yang dilaksanakan masing-masing ini nantinya bisa bermuara pada kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat secara umum.